Sebab, dalam waktu singkat ini, dua kelompok penjaga dikirim ke Lu Mansion, namun semuanya tewas di tangan Ye King. Hal ini membuat Lu Ziki merasa sedikit tertekan dan marah di dalam hatinya. Berdiri secara langsung, semangat juang yang agung hendak meledak dari tubuhnya, tetapi pada saat ini, Zhang yang disebelahnya terkekeh dan berkata penatua Zhang, ini masalah anak muda. Jika Anda, saya takut itu akan buruk jika aku ikut campur lagi. Saat Zhang yang berbicara, seberkas makna sebenarnya muncul, menekan makna sebenarnya Lu Ziki. Zhang Yang, apa yang ingin kamu lakukan? Pada saat ini, wajah Lu Ziki dipenuhi amarah, dan dia meraung dengan suara dingin. Aku tidak ingin melakukan apapun, aku hanya ingin melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki mantan anak ajaib kita dari Akademi King Yang, kata Zhang Yang sambil terkekeh. Haha oke, melihat ekspresi Zhang Yang, mata Lu Ziki berkilat marah, dia mencibir, lalu langsung duduk di kursi. Saat ini, di venue sudah seperti lapangan Shuro. Penjaga keluarga Lu telah menyerbu masuk tiga kali, tetapi semuanya mati di tangan Ye King. Hal ini menyebabkan keterkejutan dan kengerian di mata banyak pejuang di sekitar mereka. Bagaimana Lu Tian Feng bisa pulih begitu cepat? Kata Chen Suyao dengan kemarahan dan ketakutan di wajahnya. Kamu King, Lu Tian Feng mengucapkan kata demi kata. Saat ini, di depan mereka, Ye King juga tidak berhenti sama sekali. Pada saat ini, dia berteriak dengan marah, dan kemudian bergegas menuju Lu Tian Feng tanpa berhenti sama sekali. Lu Tian Feng, pergilah ke neraka. Ada warna merah cerah di antara mata Ye King. Mengapa? Saya hanya ingin menjalani kehidupan yang stabil, tetapi saya menemui begitu banyak penderitaan. Kualifikasi apa yang dimiliki oleh sampah seperti Lu Tian Feng untuk menikmati ini? Selama pertempuran, Ye King terus meningkatkan efektivitas tempurnya, menjadi akrab dengan ilmu pedang mematikan ilmu pedang, dan pada saat yang sama, dia juga memahami ilmu pedangnya sendiri. Namun, ini semua adalah hal yang dilakukan Ye King secara tidak sengaja. Dia tidak melakukannya dengan sengaja, jadi dia tidak terlalu menyadarinya. Melihat Ye King bergegas ke arahnya, ekspresi Lu Tian Feng berubah dengan liar, dia mengeluarkan pisau panjang dan berteriak dengan marah Ye King, kamu mencari kematian. Kualifikasi apa yang kamu, seorang prajurit bawaan tingkat 9, harus bertarung denganku. Saat Lu Tian Feng mengambil tindakan dengan pedang panjangnya, tekanan samar terpancar dari seluruh aulah. Itu adalah prajurit spiritual tingkat tinggi, Ye King dalam bahaya. Ya, senjata spiritual pasti dapat meningkatkan efektivitas tempur seorang pejuang. Senjata spiritual Ye King hanyalah senjata spiritual tingkat rendah-tingkat terendah, dan efektivitas tempur yang dapat ditingkatkannya kurang dari 10%. Tapi pedang panjang di tangan Lu Tian Feng, tapi itu adalah senjata spiritual kelas menengah, yang sepenuhnya dapat meningkatkan efektivitas tempur Lu Tian Feng sebesar 20%. Ye King terlalu ceroboh. Dia seharusnya berlatih di luar terlebih dahulu. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, jika dia merusak pesta pernikahan, bukankah dia mencari kematian? Banyak mata kasihan dan ejekan tertuju pada Ye King. Ledakan. Dan pada saat ini, pisau panjang di tangan Lu Tian Feng bertabrakan dengan pedang King Feng milik Ye King. Suara keras dan raungan besar datang dari tempat kedua senjata itu bertemu, dan mereka bergegas ke segala arah. Pada saat yang sama, riak-riak yang terlihat dengan mata terbuka pun terjadi. Sialan. Kekuatan Ye King menjadi lebih kuat. Saat dia bertabrakan dengan serangan Ye King, mata Lu Tian Feng sudah menunjukkan sedikit ketakutan, dan dia berkata dengan kaget. Bahkan dengan bertambahnya senjata spiritual, dia masih bisa merasakan bahwa kekuatan Ye King sebenarnya lebih kuat darinya. Lari. Biarkan ayah datang. Pada saat ini, Lu Tian Feng berseru dalam hatinya. Kemudian, dia mundur dengan gila-gilaan, mencoba menghindari pedang King Feng milik Ye King. Tapi, sudah terlambat. Mati, Ye King memandang Lu Tian Feng yang melarikan diri dan berteriak dengan marah. Yun Lei Sen Fa. Kecepatan Ye King meningkat lagi saat ini. Ledakan, seluruh orang itu seperti hantu, bergegas menuju Lu Tian Feng. Dengan satu pedang, dia menebas leher Lu Tian Feng. Ayah, selamatkan aku. Pada saat ini, Lu Tian Feng dipenuhi dengan jiwa. Dia sudah bisa merasakan nafas kematian. Ye King ini sebenarnya sangat gila. Lu Ziki, yang awalnya dihentikan oleh Zhang Yang, sekarang memiliki ekspresi garang di wajahnya. Han Seng meraung Ye King, kamu sedang mencari kematian. Hentikan. Zhang Yang, yang masih berusaha menghentikannya, memandang Lu Ziki yang gila dan terkekeh, tapi tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia menatap Ye King di medan perang, dengan tatapan rumit di matanya. Ini prospek yang bagus. Sayang sekali. Sayangnya Lu Ziki, seorang pecundang, mengendalikan kekuatan sekolah di masa lalu. Bahkan jika ada siswa berbakat seperti itu, mereka hanya akan ditekan. Ada cahaya bersinar di mata Zhang Yang, dan dia berbicara dengan sedikit penyesalan saat ini. Ledakan, di tempat tersebut, Ye King, yang hendak memukul leher Lu Tian Feng dengan pedangnya, merasakan krisis saat ini. Tidak. Itu adalah tetua agung dari alam Yuan sejati yang mengambil tindakan. Ye King merasakan krisis di hatinya dan merasa ngeri saat ini. Lalu, dia dengan panik ingin melarikan diri dari tempat ini. Pedang panjang di tangannya ditutupi oleh angin kencang pada saat itu, secara efektif membelokkan jangkauan serangan pedang panjang Ye King. Menusuk, pedang Ye King ditarik sedikit ke samping dan tidak mengenai leher Lu Tian Feng. Sebaliknya, pedang itu menebas secara diagonal dan mendarat di lengan kanan Lu Tian Feng. Ada suara seperti kain robek, dan lengan kanan Lu Tian Feng terkoyak pada saat ini. Ledakan, dengan raungan, ekspresi Lu Tian Feng dibuang. Wajahnya menjadi pucat, dan dia tersungkur ke tanah dengan keras, wajahnya penuh kesakitan, dan seteguk darah muncrat dari sudut mulutnya. Jubah pernikahan berwarna merah cerah sekarang ternoda oleh darah merah cerah miliknya. Ah ah ah, Ye King, aku ingin kamu mati, aku ingin kamu mati. Ayah, bunuh Ye King untukku, bunuh Ye King. Ye King, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Aku akan memotong semua anggota tubuhmu. Pada saat ini, Lu Tian Feng langsung menjadi gila, wajahnya penuh keganasan, dan dia meraung dengan suara gila. Rasa sakit di lengannya yang patah sangat menyayat hati, membuat hati Lu Tian Feng dipenuhi keganasan. Saat ini, di medan perang, ada pemandangan lain. Lu Ziki baru saja menggerakkan tangannya, dan angin kencang keluar dari tangannya, menarik pedang panjang Ye King keluar dari posisinya dan menyelamatkan Lu Tian Feng. Saat ini, Ye King sedang melihat hembusan angin kecil di tangan Lu Ziki, matanya penuh kesungguhan. Dia berkata dengan suara dingin tinju angin. Di atas alam bawaan adalah alam elemen sejati. Setelah menerobos ke alam esensi sejati, energi sejati bawaan dalam tubuh akan diubah menjadi kekuatan esensi sejati, yang beberapa kali lebih kuat dari kekuatan esensi sejati di alam bawaan. Namun, meskipun Ye King terlempar dan wajahnya sedikit pucat, cahaya di matanya semakin kuat. Jadi bagaimana kalau itu adalah alam Yuan sejati? Ada bekas darah menggantung di sudut mulut Ye King, dan dia berkata dengan galak. Huh, pengkhianat, jika kamu menghancurkan kultifasimu dan merangkak keluar dari Lu Mansion sambil berlutut, aku bisa mengampuni nyawamu, jika tidak kamu akan musnah menjadi abu kali ini. Lu Ziki memandang Lu Ziki yang kehilangan salah satu lengannya. Ketika dia melihat ke arah Ye King, ada cahaya dingin di matanya dan dia berkata dengan suara dingin. Hahaha, aku hanya mencari keadilan atas apa yang terjadi saat itu. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyembunyikan perbuatan kotormu dari siapapun? Ye King tertawa terbahak-bahak, lalu dia memegang pedang King Feng dan langsung menuju ke arah Lu Ziki. Mematikan ilmu pedang, bunuh jiwa dengan satu pedang. Apa? Apakah Ye King gila? Lu Ziki adalah seorang pejuang di alam Yuan sejati, dan dia benar-benar berani mengambil tindakan. Beberapa prajurit berspekulasi bahwa setelah Lu Ziki mengambil tindakan, Ye King pasti ingin melarikan diri dengan panik. Namun, mereka tidak menyangka bahwa adegan berikutnya benar-benar membalikkan dugaan mereka. Prajurit siantian tingkat 9 mengambil tindakan saat ini, dan Lu Ziki lah yang pertama mematikan alam Yuan sejati. Bagaimana Ye King bisa membuat pilihan seperti itu? Bukankah ini mencari kematian? Ye King benar-benar idiot karena melakukan ini. Aku bisa melihat bahwa Lu Tian Feng benar-benar idiot. Bagaimana dia bisa diserang oleh Ye King? Ya, bakat Ye King terlalu menakutkan. Jika dia bersembunyi, bersembunyi selama beberapa tahun, kembali, dan kemudian kembali untuk menghancurkan keluarga Lu, bukankah itu hanya masalah pedang? Mengapa dia membutuhkan untuk mengambil tindakan sekarang dan membiarkan dirinya jatuh ke dalam situasi ini? Dalam krisis hidup atau mati, mata banyak pejuang dipenuhi dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Tapi di tempat tersebut, wajah Ye King tenang, dan matanya dipenuhi cahaya dingin. Trik kecil, Lu Ziki, yang berada di depan Ye King, merasakan kekuatan aneh dalam serangan Ye King kali ini. Namun, saat ini, wajahnya penuh cibiran. Seorang prajurit yang hanya berada di alam siantian tingkat 9 adalah ancaman baginya. Pada saat ini, dia tidak menganggap serius Ye King sama sekali. Tinju angin, mati. Lu Ziki berteriak dengan marah kali ini. Saat Lu Ziki mengambil tindakan, saat berikutnya, angin sepoi-sepoi bertiup tepat di depan Lu Ziki. Saat pertama kali muncul, rasanya seperti angin sepoi-sepoi. Namun, dalam sekejap, energi spiritual di sekitarnya mengalir deras menuju angin sepoi-sepoi. Berdengung, ada suara gemuruh antara langit dan bumi. Gumpalan angin sepoi-sepoi ini sudah mulai berkembang pesat dalam sekejap. Awalnya masih setebal sehelai rambut. Namun, saat berikutnya, terjadi ekspansi yang cepat, sepuluh kali, seratus kali, serangan seperti tornado sebesar sosok manusia. Pada saat ini, ia melesat langsung ke arah serangan Ye King. Sepertinya ada ledakan udara di angkasa. Boom-boom-boom. Serangan Ye King dan tinju angin kencang Lu Ziki bertabrakan dengan keras. Ada suara gemuruh antara langit dan bumi. Setelah pertempuran dimulai dan dia bergegas keluar. Mengambil lokasi serangan di mana keduanya menjadi intinya, mereka bergegas ke segala arah. Di tempat mereka berdua berada, terjadilah gelombang, debu beterbangan, dan asap langsung menyatu dengan angin puting beliung, membungkus tubuh mereka. Boom-boom. Rumah-rumah di Lu Mansion runtuh akibat gelombang fluktuasi ini. Apa yang terjadi? Bukankah Ye King seorang pejuang di alam bawaan? Bagaimana dia bisa meledakan kekuatan seperti itu? Ya, itu tidak mungkin. Sial, apa yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Apakah Ye King sudah mati? Banyak prajurit di sekitar, mereka yang telah mundur beberapa ratus meter, tidak berani tinggal sama sekali saat ini dan mundur ke belakang lagi. Gempa susulan terjadi, dan terdengar suara gemuruh di antara asap dan debu. Tidak ada yang tahu seperti apa situasi dalam asap dan debu ini. Saat ini, dalam asap dan debu, Ye King dengan panik menebas Lu Ziki dengan pedang satu demi satu. Sial, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ilmu pedangmu bisa memiliki kekuatan untuk menyerang jiwa? Keterampilan bela diri macam apa ini? Serahkan padaku dan aku akan mengampuni nyawamu. Saat ini, Lu Ziki sepertinya menjadi gila. Dia awalnya mengira itu adalah masalah penangkapan yang mudah, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye King benar-benar bisa meledak dengan kekuatan seperti itu, yang benar-benar membuatnya merasa merepotkan, terutama ketika serangan Ye King dapat menyerang jiwa jantung. Hahaha, kalau kamu mau, datang dan ambil. Ye King, bagaimanapun, menjatuhkan pedangnya dan dengan panik menghindari serangan Lu Ziki, sambil tertawa dingin. Kali ini, ketika Ye King bergegas menuju Lu Ziki dengan pedang pembunuh, Lu Ziki mencibir, meninggalkan celah, menunggu Ye King datang dan mematikannya. Saat ini, Lu Ziki sudah gila di hatinya. Sebelumnya, Lu Ziki tidak memiliki perasaan terhadap Ye King dan hanya memiliki satu tujuan, yaitu mematikan Ye King. Namun, selama pertempuran ini, Lu Ziki juga terkejut. Tingkat budidaya Ye King sebenarnya telah kembali ke puncak budidaya bawaan tingkat ke-9. Ia bahkan telah mencapai rana energi sejati setengah langkah. Hal ini mengejutkan hati Lu Ziki, saat itu dantian Ye King hancur oleh telapak tangannya, dialah orang yang paling mengetahui kondisi tubuh Ye King. Bahkan jika dia bisa pulih dari cedera semacam itu, jalur kultifasinya di masa depan akan dianggap tidak berguna. Namun, Ye King ini benar-benar meledak dengan kekuatan lain, hanya dalam beberapa bulan, dia kembali ke puncak dunia bawaan tingkat 9, dan bahkan mempelajari ilmu pedang yang aneh dan menakutkan, yang membuat hatinya terkejut. Pasti ada rahasia di tubuh Ye King ini, hati Lu Ziki menjerit kencang dan dia berkata dengan dingin. Sekarang, Lu Ziki hanya ingin menangkap Ye King hidup-hidup, menyiksanya, membongkar rahasia kemampuan Ye King untuk pulih begitu cepat, dan menghilangkan semua ilmu pedang aneh yang telah dipelajari Ye King. Di tangan Ye King, ilmu pedang semacam ini bisa meledak dengan kekuatan yang begitu kuat. Jika dia mengambilnya, kekuatan yang bisa dilepaskan pasti akan lebih kuat lagi. Lu Ziki bersemangat di dalam hatinya dan berteriak dengan gila. Melihat Ye King bergegas ke arahnya, di mata Lu Ziki, dia telah berubah menjadi buku ilmu pedang dan seni bela diri yang aneh dan berharga. Namun, saat ini, ada sesuatu yang berubah. Ledakan. Tidak, bagaimana ini mungkin? Lu Ziki, yang belum menganggap serius Ye King, saat ini, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan dia berseru. Saat ini, dia hanya merasakan suara gemuruh di benaknya. Ye King, yang awalnya tenang, sepertinya berubah menjadi bintang saat ini. Apalagi di atas bintang, ada kilatan guntur dan kilat yang tak ada habisnya. Boom-boom-boom. Pikiran Lu Ziki hilang pada saat ini, dan dia merasa seolah-olah seluruh dunia terbungkus bintang dan guntur. Dharma bintang. Pada saat ini, Ye King, yang bergegas menuju Lu Ziki, mencibir dengan dingin. Saya telah menunggu kesempatan ini begitu lama hanya untuk pedang ini. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri? Ye King tertawa dingin di dalam hatinya. Di sisi lain, Lu Ziki kehilangan akal sehatnya saat ini, dan jiwa lemah yang baru saja dia kental di alam Yuan sejati langsung meledak pada saat ini. Setelah akhirnya kabur, Lu Ziki masih bersemangat. Namun, bayangan muncul di hadapannya pada saat berikutnya, yang langsung membuatnya gila. Tidak, pedang Ye King telah mendarat di jiwanya. Bunuh jiwa dengan satu pedang. Bagaimana dia bisa menjadi seorang penanam jiwa? Mata Lu Ziki penuh dengan keterkejutan, hatinya penuh kegilaan, dan dia bergumam dengan suara rendah. Akhirnya, Saat pedangki yang memakan Ye King muncul, jiwa Lu Ziki berjuang mati-matian, mencoba melarikan diri, tetapi tidak ada jalan sama sekali. Ledakan, dengan suara gemuruh, jiwa ini langsung menghilang. Dari dunia luar, hanya Lu Ziki dan Ye King yang tersisa di seluruh medan perang. Semua prajurit terus mundur dari lingkaran perang seiring dengan meluasnya jangkauan serangan antara Ye King dan Lu Ziki, hanya menyisakan jangkauan perang beberapa ribu meter persegi di area tengah. Ada medan perang antara Ye King dan Lu Ziki. Banyak prajurit melihat medan perang yang dipenuhi puing-puing dan asap, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan dan kegilaan. Kecuali beberapa orang yang memiliki kultivasi tingkat lanjut dan dapat merasakan sedikit situasi di medan perang, sebagian besar pejuang, saat ini, tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi di medan perang. Ye King seharusnya sudah mati, kan? Ya? Ye King bisa bertahan begitu lama, yang dianggap sangat kuat, tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang pejuang di alam bawaan. Ada kesenjangan yang tidak dapat dijembatani antara dia dan seorang pejuang di alam esensi sejati. Dia sudah pasti mati. Asapnya akan menghilang, dan Ye King mungkin sudah menjadi mayat. Saat ini, banyak suara yang membicarakannya. Banyak prajurit yang berbicara dengan berbagai suara ketika mereka melihat asap di area tengah. Lutian Feng didukung oleh beberapa prajurit dari Akademi King Yang, dia melihat ke arah wilayah Tiongkok, yang penuh dengan cahaya ganas dan dingin. Ye King, aku akan membantumu menjaga keluarga dan temanmu dengan baik. Melihat medan perang di depan, Lutian Feng berkata dengan suara dingin dengan mata dingin. Jika tetua agung mengambil tindakan, Ye King pasti akan mati. Saat ini, Chen Sueyau juga berdiri di samping Lutian Feng dan berkata dengan dingin. Setelah Ye King tiba, Chen Sueyau merasa sedikit terkejut pada awalnya, tetapi lebih dari itu adalah kebencian. Pada awalnya, antara Ye King dan Lutian Feng, dia memilih Lutian Feng karena ayah Lutian Feng adalah seorang tetua yang hebat dan memiliki berbagai sumber daya untuk mendukungnya, sedangkan Ye King hanyalah seorang pejuang dari kota kecil dan tidak ada bandingannya sama sekali. Tapi aku tidak menyangka Ye King akan kembali dengan kekuatan seperti itu. Awalnya Chen Sueyau masih khawatir, bagaimana jika Ye King benar-benar mengalahkan keluarga Lu. Namun dengan tindakan Lu Ziki, dia tidak lagi merasa khawatir sedikitpun. Penatua Agung adalah seorang pejuang di alam Yuan Sejati, dan Ye King, yang berada di alam Siantian, tidak lebih dari seekor semut. Saudara Ye King, saat ini, suara lain terdengar. Yang mengherankan adalah Qin Xin Yu yang bergegas kembali, di belakangnya, ada dua pria parubaya lainnya yang berada di puncak bawaan tingkat ke-9. Melihat medan perang yang mulai menyebar di tengah, mata Qin Xin Yu langsung menjadi lembab. Dia telah mendengar suara-suara di sekitarnya. Ye King sebenarnya sedang bertarung dengan Lu Ziki, dan sekarang sepertinya semuanya sudah berakhir. Apalagi Ye King gagal. Hal ini membuat hati Qin Xin Yu penuh kesedihan, dan dia bergumam. Mata semua orang tertuju pada tempat pertarungan di area tengah saat ini. Asap dan debu menghilang, dan semua orang mengerti bahwa Ye King mungkin sudah mati. Tidak ada yang berharap Ye King menang. Lagi pula, Ye King hanyalah seorang pejuang bawaan. Namun, pada saat ini, melihat sosok yang berjalan keluar dari asap, seluruh pemandangan langsung menjadi keributan. Bagaimana ini mungkin? Mengapa Ye King menang? Tidak mungkin, Ye King hanyalah seorang pejuang bawaan. Bagaimana dia bisa menjadi lawan tetua agung? Ya, apa yang terjadi tadi? Asap menyebar, dan sosok ramping yang berjalan keluar dari dalam muncul di hadapan banyak prajurit. Itu adalah Ye King dengan pakaian robek dan wajah pucat. Itu Ye King. Mata Kinsinyu langsung dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia terus berkata. Dia hendak bergegas menuju Ye King, tapi dia ditahan oleh dua persembahan di belakangnya. Putri ketiga, mohon tunggu sebentar. Saat ini, setelah mematikan Lu Ziki, Ye King sudah merasa lelah. Ia dapat merasakan tidak ada tempat di tubuhnya yang tidak sakit, seolah-olah tubuhnya sedang terkoyak. Dia hanya ingin tidur nyenyak sekarang, tapi dia tidak bisa. Setelah keluar, Ye King berjalan langsung menuju Lutian Feng. Ye, Ye King, bagaimana kamu bisa keluar? Di mana ayahku? Pada saat ini, mata Lutian Feng penuh ketakutan. Melihat Ye King berjalan ke arahnya, matanya penuh rasa tidak percaya. Pada saat ini, di belakang Ye King, tubuh Lu Ziki, yang telah dipenggal kepalanya dengan pedang, juga muncul di hadapan banyak prajurit. Hal ini mengejutkan banyak pejuang. Ye King, kamu tidak bisa mematikanku. Aku punya kakak laki-laki. Dia berasal dari sekte Akademi King Yang. Dia sudah menjadi pejuang di atas alam Yuan sejati. Jika kamu berani mematikanku, saudaraku pasti akan datang dan mematikanmu. Ye King, jika kamu ingin pergi, aku bisa melepaskan semua ini dan aku tidak akan pernah memprovokasimu lagi. Ye King, kamu tidak bisa mematikanku. Ye King, aku mohon, itu semua salahku di masa lalu. Aku bersedia menyerahkan Chen Sueyao padamu. Dia hanya menyebalkan, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Pada saat ini, Lutian Feng sudah menjadi gila. Pada saat ini, Ye King tampak seperti iblis di hadapannya, yang memenuhi hati Lutian Feng dengan ketakutan. Apakah ada ikan yang lolos dari jaring? Tapi setelah mendengar kata-kata Lutian Feng, Ye King bergumam pelan. Tidak, pada saat ini, mata Lutian Feng penuh ketakutan dan ketidakpercayaan, dan dia ingin melarikan diri. Namun, pedang King Feng di tangan Ye King dimasukkan langsung ke pelipisnya. Lebih baik mati, saudaramu, aku akan membiarkan dia menemanimu, gumam Ye King pelan. Ah ah ah, tetua agung dan tuan muda keduanya mati. Bunuh Ye King untuk membalaskan dendam mereka. Lari, Ye King adalah iblis. Lari, atau kita semua akan mati di sini. Dalam waktu singkat ini, ketika Luziki dan Lutian Feng meninggal, seluruh keluarga lu menjadi gila saat ini. Banyak suara panik terdengar, dan banyak prajurit yang melarikan diri dengan panik saat ini. Ada juga beberapa penjaga, tetua, pemuja dan sejenisnya yang berada di alam siantian tingkat 9, menyerang Ye King dengan ganas. Namun, Ye King hanya mengayunkan pedang King Feng di tangannya dengan ringan, dan langsung melewati leher para prajurit ini, meninggalkan mayat di tanah. Hati Chen Sueyao penuh ketakutan saat ini, dia melarikan diri dari Lu Manchen, pada saat ini, Chen Sueyao juga mengutuk dengan gila di dalam hatinya, bagaimana ini bisa terjadi. Bagaimana Ye King ini bisa begitu kuat? Bukankah dia sudah tidak berguna? Segala macam suara gila ada di hati Chen Sueyao. Sebelumnya, ketika Ye King keluar dari asap, Chen Sueyao merasakan ada yang tidak beres dan lari dengan panik. Dalam waktu singkat, Chen Sueyao telah melarikan diri dari Lu Manchen, dan Chen Sueyao merasa sedikit lega. Dia pasti melarikan diri, pikir Chen Sueyao dalam hati. Namun, pada saat itu, terjadi ledakan seperti guntur. Saat berikutnya, sesosok muncul di depannya. Kemudian, dia meninju perut Chen Sueyao dengan keras. Ledakan, dengan suara teredam, sosok Chen Sueyao terlempar keluar, lalu menghantam tanah dengan keras. Di atas jubah pernikahan, ada tampilan yang garang, memperlihatkan beberapa kulit halus. Wajah Chen Sueyao pucat, dan matanya penuh ketakutan. Ye King, Lu Tian Fenglah yang pertama kali memaksaku melakukannya. Dialah yang mempermalukanku. Dialah yang memintaku untuk membawamu ke gunung belakang. Dia tidak peduli dengan urusanku. Ketika Anda masuk akademi, Anda adalah seorang jenius. Pada saat itu, Lu Tian Feng tahu bahwa Anda mungkin menjadi lawannya ketika dia memasuki Sangzong. Jadi dia meminta saya untuk merayu Anda, menghabiskan tiga tahun, dan mempromosikan Anda ke posisi tertinggi, dan lalu menjebakmu dan ingin mematikanmu. Saat ini, Chen Sueyao sudah pingsan, berlutut di tanah, menangis dengan sedihnya. Seluruh orang berlutut di tanah dan bersujud dengan gila-gilaan. Bang-bang-bang, jubah pernikahan yang semula meriakini langsung ternoda berbagai macam darah. Saat Chen Sueyao dengan panik menceritakan kejadian itu, Ye King akhirnya berhenti dan menutup matanya dengan tenang. Kata-kata Chen Sueyao menyebar, dan pada saat ini, mata banyak prajurit penonton penuh dengan kerumitan. Ternyata semua berita tentang Ye King hanyalah tuduhan palsu. Ini baru dua bulan yang singkat, tapi Ye King telah mampu pulih ke level ini. Dia benar-benar jenius. Ya, saat Ye King menjadi lebih kuat, bukankah kekaisaran kin besar kita akan menjadi lebih kuat lagi? Bukankah bagus jika seorang jenius sejati bisa muncul dari Akademi Qingyang? Apa yang sebenarnya dipikirkan Lu Ziki? Ternyata akulah yang selama ini menganiaya Ye King Tianjiao. Ya, bagaimana mungkin seorang jenius setinggi itu bisa melakukan hal yang memilukan seperti itu? Pada saat ini, banyak prajurit di sekitar mereka mengeluarkan berbagai suara yang mengejutkan. Beberapa prajurit memandang Ye King dengan rasa malu di mata mereka. Ketika berita tentang Ye King keluar, seluruh ibu kota kekaisaran kin dipenuhi dengan segala macam hukuman dan penghinaan terhadap Ye King. Sekarang, dengan pengakuan pribadi Chen Sueyao, kepolosan Ye King akhirnya pulih. Chen Sueyao, yang tergeletak di tanah, pucat saat ini, dan matanya penuh ketakutan. Ye King, tolong ampuni aku, tolong beri aku kesempatan. Ye King, aku bersedia bekerja keras untukmu menebus kesalahanku. Ye King, mulai sekarang aku milikmu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Saat ini, Chen Sueyao sudah menjadi gila. Dia bahkan merobek sebagian pakaiannya yang robek, memperlihatkan kulit mulusnya. Hal ini membuat Kin Sinyu, yang menonton ini dari samping, matanya dipenuhi rasa jijik, dan hendak berjalan. Saat ini, Ye King perlahan membuka matanya dan bergumam jadi, apakah ini arti sebenarnya? Selama kamu tetap pada niat awal, dapatkah kamu memahami arti sebenarnya? Ye King mengabaikan Chen Sueyao yang sedang berlutut di tanah dengan kulit halus dan putihnya terbuka. Dia melemparkan pedang panjang di tangannya dan melewati kepala Chen Sueyao, memercikkan aliran darah. Ledakan, Chen Sueyao masih memiliki rasa tidak percaya di matanya, dia tidak menyangka bahwa Ye King benar-benar berani bunuh diri. Pada saat ini, di tempat tersebut, Ye King, yang berdiri di sana, mendapat tekanan yang perlahan muncul dari tubuhnya. Alam Yuan sejati, dua bulan lalu, itu adalah masa tergelap Ye King. Dia dijebak oleh kakak perempuan tercintanya, meridiannya dihancurkan oleh kakak laki-lakinya, kecantikannya diambil, dan tiannya dihancurkan oleh gurunya yang paling dihormati, dan budidayanya diambil kembali, sehingga Ye King, yang pernah menjadi putra surga yang sombong, menjadi orang yang tidak berguna. Dia bahkan dikeluarkan dari Akademi King Yang, institusi teratas, dan menjadi bahan tertawaan di antara ribuan orang. Hal ini membuat Ye King merasa marah sepanjang waktu. Karena kejadian inilah Ye King memperoleh seni tubuh pedang sembilan surga dan pecahan pedang ilahi sembilan surga. Ini memberi Ye King kesempatan untuk berbalik. Mengandalkan teknik tubuh pedang sembilan surga, Ye King memulihkan kultifasinya dan dapat kembali ke ibu kota dan menghancurkan rumah lu dalam waktu singkat ini. Ini semua karena latihannya. Pedang sembilan surga alasan taktik tubuh. Tapi kali ini, dengan kematian Chen Sueyao, kemarahan di hati Ye King akhirnya terlepas. Budidaya Ye King telah mencapai puncak alam siantian tingkat ke sembilan, dan pada saat ini, akhirnya meledak. Niat pedang mengaktifkan kekuatan langit dan bumi. Namun pada akhirnya tetap mengandalkan keyakinan sang pejuang itu sendiri. Bunuh dunia, saat pikiran Ye King menjadi lebih jernih, dia akhirnya menyentuh ambang niat pedang. Dunia ini adalah tempat di mana yang lemah memangsa yang kuat, jadi mengapa kita harus menoleransinya? Pada saat ini, di belakang Ye King, bayangan pedang panjang perlahan muncul, tubuh Ye King sepertinya telah berubah saat ini. Pada saat ini, banyak kekuatan spiritual di sekitarnya melonjak menuju Ye King. Kekuatan esensi pedang, inilah kekuatan esensi sejati Ye King. Banyak prajurit di sekitar memandang Ye King, yang berdiri tak bergerak, dengan keterkejutan di mata mereka. Apakah ini ranah Yuan sejati? Ye King memang pejuang terbaik generasi muda di kekaisaran Qin. Ya, Akademi King yang ini sungguh disayangkan. Seorang jenius setingkat ini juga akan dikeluarkan. Sebelum dia menjadi prajurit rilem Yuan sejati, Ye King bisa mengalahkan prajurit rilem Yuan sejati. Seberapa kuat dia sekarang? Liu Yun, Yang Feng dan yang lainnya juga berada di antara kerumunan, melihat Ye King di lapangan, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Yang Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur dan berkata dengan kaget untungnya, saya tidak menyusahkan Ye King, jika tidak maka akan terlalu menakutkan. Dia memang jenius nomor satu di daftar Naga dan Phoenix. Dia adalah orang pertama di antara kelompok jenius yang menerobos ke alam Yuan sejati. Bahkan para pejuang di Akademi Suantian kita, yang teratas sekarang hanya setengahnya. Ayo pergi ke alam Yuan sejati. Liu Yun juga berbicara saat ini. Saat ini, Qin Xinyu di sisi lain juga memiliki kegembiraan di matanya. Pada awalnya, dia juga mengkhawatirkan keselamatan Ye King. Apa yang selalu dia khawatirkan adalah Ye King akan langsung menyusahkan Lutian Feng dan Chen Sueyao setelah memasuki ibu kota. Adapun apa yang terjadi setelah memasuki ibu kota, setelah Ye King mendengar tentang pesta pernikahan Lutian Feng, dia benar-benar bergegas ke keluarga lu sendirian. Ketika Qin Xinyu tiba, masalahnya sudah selesai. Selain itu, tingkat budidaya Ye King telah menembus ranah Yuan sejati, yang membuat Qin Xinyu merasa bersemangat. Namun, Qin Xinyu juga memiliki sedikit kekhawatiran di dalam hatinya, sekarang Ye King begitu baik, bukankah jarak antara dia dan Ye King semakin besar. Saat ini, Ye King, yang berada di tengah lapangan, terus menjadi lebih kuat. Alam Yuan sejati tingkat pertama. Tingkat kultivasi Ye King telah menembus ke alam esensi sejati tingkat pertama. Tapi, ini belum berakhir. Ye King merasakan suara gemuruh di benaknya, dan sebuah buku seni bela diri muncul langsung di benaknya. Bayangan seperti pedang kecil muncul di lautan jiwanya. Saat itulah Ye King menerobos ke alam esensi sejati, dan teknik tubuh pedang sembilan surga juga menerobos ke tingkat dua. Hantu pedang kecil ini adalah pendamping dari tingkat kedua. Jiwa pedang, Ye King hanya merasakannya sesaat, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Jiwa pedang ini bukanlah pengiring yang digunakan untuk menyerang seperti pengiring tingkat pertama yang menelan energi pedang. Itu adalah sesuatu yang setara dengan bakat, dengan menggunakan jiwa pedang, pemahaman Ye King tentang ilmu pedang dan seni bela diri akan meningkat beberapa kali lipat. Anda bahkan dapat memulainya secara langsung dalam waktu singkat. Tahukah Anda, latihan pencaksilat terbagi menjadi lima bidang pemula, minor, menengah, daceng, dan sempurna. Secara umum, tahap entry level saja akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun. Namun, dengan jiwa pedang, proses ini bisa dipersingkat. Proses memahami kultivasi diri sendiri dan mengenal kekuatannya sendiri memakan waktu hampir puluhan menit. Lalu, Ye King perlahan membuka matanya. Saat ini, matanya setajam bayangan pedang. Pada saat ini, sekelompok prajurit yang berdiri di samping berjalan menuju Ye King dan berkata sambil tersenyum Ye King, Lu Ziki mengambil alih akademi sebelumnya. Sekarang, atas nama Akademi King Yang, saya menyambut Anda kembali. Sebagai selama Anda kembali ke Akademi King Yang, Akademi Yang, siswa terbaik di Akademi kami, memberi Anda sumber pelatihan 100 ribu batu spiritual setiap bulan, dan bahkan akan memberi Anda tempat untuk memasuki Sang Song. Itu adalah Yang Yang, kepala sekolah Akademi King Yang saat ini, mata Zhang yang dipenuhi dengan kegembiraan. Dalam hatinya, Ye King ini hanyalah bintang keberuntungannya. Potensi ledakan jas Ye King sudah cukup bagi sekolah manapun untuk mencoba yang terbaik untuk mengembangkannya. Lu Ziki sebelumnya hanyalah orang bodoh. Siswa dengan potensi seperti ini tidak mau berteman dengannya, tapi malah menjebaknya, itu hanyalah penyakit pikirannya. Sebagai Master Akademi King Yang, Zhang Yang adalah salah satu pejuang terbaik di seluruh kekaisaran Qin. Dia dikagumi dan dihormati oleh ribuan orang. Namun, Zhang Yang tahu bahwa dia hanyalah yang terendah di seluruh kingsu. Hanya seorang pejuang. Di sekte Zhang, dia hanyalah murid sekte luar, karena dia tidak memenuhi syarat untuk masuk sekte dalam. Dia akan diasingkan ke tempat terpencil untuk menjadi Master Istana dan melatih murid sekte tersebut setelah mencapai batas waktu. Jika Anda dapat melatih siswa terbaik dan mengirimkan murid terbaik ke sekte Anda, maka Anda memenuhi syarat untuk kembali ke sekte tersebut. Di masa lalu, alasan mengapa Zhang Yang menoleransi beberapa perilaku keterlaluan dari sesepuh Lu Ziki adalah karena salah satu putra Lu Ziki sekarang berada di Shang Tsung. Selain itu, masih ada sejumlah bakat di Shang Tsung, dan konon Lu Ziki akan dibawa kembali ke Shang Tsung dalam waktu singkat. Tapi sekarang Lu Ziki telah meninggal, dan potensi yang diledakkan oleh Ye Qing membuat Zhang Yang merasa bahagia di dalam hatinya. Dia bahkan telah melihat bahwa setelah Ye Qing mencapai hasil, dia dapat kembali ke sekte. Namun, saat ini, suara lain terdengar. Haha, Zhang Yang, kamu sangat tidak tahu malu. Siswa Tian Jiao, ini adalah pertama kalinya kamu mengusirku. Kamu dapat menjamin bahwa tidak akan ada yang kedua kalinya. Aku mendapat kabar sebelumnya bahwa Ye Qing akan memasuki sekolah kita. Akademi Suantian Selama siswa Ye Qing bergabung dengan Akademi Suantian, kita harus melakukan yang terbaik untuk membantunya bergabung dengan sekte Sang. Seorang pria parubaya perlahan masuk dari luar kerumunan. Mengenakan gaun berwarna ungu, dengan wajah berkarakter Tionghoa, dan ikat pinggang emas yang tergantung di pinggangnya, ia memancarkan aura kebangsawanan. Ini Lin Feng Yang, Master Akademi Suantian. Dia adalah orang kuat di alam Yuan sejati. Setelah pria parubaya itu muncul, seseorang di sebelahnya berseru. Liu Yun dan Yang Feng juga berdiri dengan hormat di belakang Lin Feng Yang saat ini. Haha, bagaimana kalau bergabung dengan Akademi Tianyuan kami untuk mendapatkan murid yang begitu berbakat? Kamu tahu, jika kamu masuk Akademi kami, Xiao Qingqing, bagaimana kalau memberimu sepuluh atau delapan istri? Tak satu pun dari mereka bisa dibandingkan dengan orang seperti Chen Sueyao. Saat tawa centil itu turun, seorang wanita parubaya yang mengenakan pakaian putih masuk dari luar kerumunan dan berkata sambil tersenyum centil. Suasana seluruh tempat sangat husyuk saat ini. Ini adalah Master Chen Muxue, Master Akademi Tianyuan. Dia juga orang kuat di alam Yuan sejati. Apakah Anda di sini untuk bersaing memperebutkan Ye Qing hari ini? Ya, Ye Qing terlalu jahat. Aku sangat iri. Banyak mata yang iri, cemburu dan penuh kebencian menatap Ye Qing. Anda harus tahu bahwa tiga universitas besar memiliki posisi teratas di seluruh kekaisaran Qin besar, mereka yang bisa masuk ke tiga universitas besar masing-masing adalah talenta terbaik. Tapi sekarang tiga penguasa istana yang datang mengundang Ye Qing untuk bergabung dengan Akademi, yang tentu saja membuat banyak prajurit iri. Ye Qing, setelah saudara laki-laki Lu Ziki kembali, aku khawatir kamu akan dikeluarkan dari Akademi Qing yang ketika aku melihatnya. Dan Akademi Tianyuan ini sebagian besar adalah Akademi yang didominasi wanita. Jika kamu memasukinya, aku khawatir kamu akan segera dikeluarkan. Bebannya telah berkurang, dan sekarang yang paling cocok adalah Akademi Suantian kita. Lin Fengyang memandang Ye Qing dengan senyuman di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum. Sebelumnya, ketika perubahan terjadi di Lu Manxian, fluktuasi yang ditimbulkan juga menarik perhatian mereka. Sebelum Ye Qing pecah, Lin Fengyang telah tiba. Kekuatan bertarung Ye Qing telah memberinya pengalaman. Kemudian, ketika Ye Qing benar-benar melompati level tersebut dan mematikan Lu Ziki, dia merasa lebih gembira. Selama ada prajurit berbakat seperti Ye Qing, tugas yang diberikan oleh sekte tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. Zhang yang memiliki ekspresi di wajahnya saat dia mendengarkan kata-kata Lin Fengyang, dia ingin membantah secara langsung, tetapi masih ada sedikit kerumitan di matanya, dan kemudian dia menghela nafas sebelum berbalik dan meninggalkan tempat itu. Chen Muxue ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Ye Qing langsung berkata dengan hormat saya telah bertemu guru Lin, dan saya bersedia bergabung dengan Akademi Suantian. Setelah memusnahkan keluarga Lu, Ye Qing juga menghela nafas lega. Apapun yang terjadi, tidak perlu mengkhawatirkan keluarga Lu dalam jangka pendek. Dan sebelum dia datang ke ibu kota, dia sudah membuat persiapan untuk bergabung dengan Akademi Suantian. Entah itu pelakat giyok dari Akademi Suantian yang ditinggalkan oleh Lin King Chan, atau tentang ibunya, di antara orang-orang yang datang menjemput ibunya, ada orang-orang dari Akademi Suantian, jadi Ye Qing tidak punya pikiran lain. Oke, oke, oke. Aku, Akademi Suantian, pasti tidak akan memperlakukanmu seburuk Akademi King Yang. Mendengar kata-kata Ye Qing, Lin Feng Yang memiliki sedikit kegembiraan di matanya dan berkata dengan lembut. Selanjutnya, Ye Qing mengikuti Lin Feng Yang langsung kembali ke Akademi Suantian. Qin Sinyu di sisi lain memandang Ye Qing dengan sedikit enggan dan berkata, Ye Qing, aku akan datang kepadamu ketika aku punya waktu. Oke, kamu harus berlatih keras dan jangan didorong terlalu jauh olehku. Ye Qing memandang Qin Sinyu dan berkata sambil tersenyum. Kemudian dia mengikuti Lin Feng Yang kembali ke Akademi Suantian. Liu Yun dan Yang Feng di belakang Lin Feng Yang memiliki kepahitan di mata mereka, tetapi mereka hanya bisa memiliki senyuman tak berdaya di wajah mereka. Mengenai Lin King Chan dan ibunya, Ye Qing tidak menanyakannya sekarang. Besiaplah untuk mempelajari informasi ini setelah memasuki Akademi Suantian dan mengenalnya sebentar. Akademi Suantian adalah salah satu dari tiga universitas di Kekaisaran Qin. Di Kekaisaran Qin, keluarga kerajaan mendominasi urusan seluruh negeri. Namun, dalam hal kekuatan, ketiga universitas tersebut adalah yang terbaik di seluruh Kekaisaran Qin. Selain Kekaisaran Qin, konon masih banyak negara lain. Namun pemberitaan semacam ini umumnya diblokir, sehingga kecuali negara tetangga, tidak banyak informasi yang beredar di masyarakat umum. Setelah memasuki Akademi Suantian, Ye Qing secara alami membangkitkan perhatian dan kegembiraan banyak siswa Akademi Suantian. Tahukah Anda, Ye Qing bukanlah orang yang tidak dikenal. Selain itu, apa yang dilakukan Ye Qing di ibu kota mengejutkan banyak siswa. Ketika Ye Qing masuk Akademi, Ye Qing Cheng di Akademi Tianyuan juga mengetahui berita tersebut. Akhirnya dia menghela nafas lega, bagaimanapun juga Ye Qing tetaplah Ye Qing yang berbakat. Di istana, ada juga seorang pria parubaya mengenakan jubah naga, dengan senyuman di wajahnya, tentu saja, itu adalah pilihan yang tepat untuk membiarkan Qin sinyu dan Ye Qing menjadi teman tanpa menambah penghinaan pada luka. Sepertinya bahwa kita perlu mencari waktu untuk memenangkan hati Ye Qing. Mengenai hubungan Qing, ingatlah bahwa ayahnya masih seorang kepala keluarga biasa, bukan? Pria parubaya itu berbicara pada dirinya sendiri sambil berpikir. Tentu saja, Ye Qing tidak mengetahui semua ini. Akademi Suantian, seperti Akademi Qingyang, dibagi menjadi siswa sekte luar, siswa sekte dalam, dan siswa unggulan. Di antara sekolah-sekolah itu juga ada yang masuk dalam daftar bergengsi. Para pejuang yang dapat mencapai daftar teratas adalah 10 siswa unggulan teratas. Dikatakan bahwa siswa unggulan memiliki misinya masing-masing. Hanya saja rumor tersebut terkait dengan Sang Song yang misterius, namun, karena ketika dia berada di Akademi Qingyang, beberapa informasi sengaja diblokir oleh Tetua Agung dan tidak diberitahukan kepada Ye Qing, jadi Ye Qing tidak mengetahuinya. Setelah Ye Qing memasuki Akademi Suantian, dia langsung dibagi menjadi 10 halaman di mana hanya siswa unggulan yang bisa tinggal. Awalnya, Lin Fengyang ingin membiarkan Ye Qing menghubungi siswa unggulan lainnya secara langsung, tetapi Ye Qing merasa bahwa budidayanya baru saja menerobos dan belum dikonsolidasikan, jadi dia berkata bahwa dia memerlukan waktu istirahat sebelum memulai kehidupan di Akademi Suantian. Lin Fengyang secara alami setuju setelah memimpin Ye Qing ke halaman, dia meminta Ye Qing untuk pulih sebelum mencarinya. Adapun budidaya Ye Qing, setengah bulan telah berlalu. Selama periode ini, berita tentang Ye Qing seperti angin kencang, bertiup ke seluruh ibu kota dan seluruh Akademi Suantian. Di ibu kota, segala macam diskusi yang mengejutkan terus berlanjut. Apakah kamu masih ingat Ye Qing? Dia adalah jenius nomor satu yang pernah dikeluarkan dari Akademi Qingyang. Konon dia sekarang telah langsung masuk Akademi Suantian dan menjadi murid unggulan Akademi Suantian. Ya, saya juga telah mendengar bahwa alasan mengapa saya dikeluarkan dari Akademi Qingyang sepenuhnya karena kenakalan dari Tetua Agung Luziki, dan sekarang dia telah dimusnahkan oleh Ye Qing. Sungguh menyedihkan. Aku pernah melihat Ye Qing dari kejauhan dan mengira dia adalah murid yang lembut, tapi aku tidak menyangka dia akan begitu menakutkan sekarang. Ada banyak suara yang berbicara di ibu kota, dan ketika mereka berbicara tentang Ye Qing, kata-kata mereka dipenuhi dengan rasa kagum. Namun di Akademi Suantian, ada beberapa suara yang berbeda. Siapa Ye Qing ini? Bukankah dia hanya murid terlantar dari Akademi Qingyang? Mengapa dia ingin langsung mencuri sumber daya kita ketika dia memasuki Akademi Suantian kita? Iya, sudah setengah bulan dan aku belum keluar kamar. Aku khawatir aku tidak berani keluar. Jadi bagaimana jika kamu memiliki bakat? Apakah kamu tidak akan datang ke sekolah kami? Apa menurutmu semua siswa di Akademi Suantian adalah kesemek yang lembut? Konon banyak orang yang bersiap menimbulkan masalah bagi Ye Qing sekarang. Di antara Akademi Suantian, Liu Yun adalah salah satu pejuang paling populer. Karena ada rumor bahwa Liu Yun dikalahkan di tangan Ye Qing, selama periode ini, beberapa orang dari daftar peringkat datang kepadanya untuk mempelajari tentang kultivasi dan kecakapan tempur Ye Qing. Kakak senior Lu Yan, sudah ku bilang, aku tidak ingin menyentuh Ye Qing lagi. Liu Yun memandang pemuda yang berdiri di depannya dan berkata tanpa daya. Lu Yan tertawa kecil dan berkata sepertinya Ye Qing telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam padamu. Tapi tahukah kamu, sebelumnya, kakak senior Zhao Feng adalah yang nomor satu, dan sekarang kakak senior Zhao Feng masih keluar dari pelatihan, karena itu ini adalah kesempatan untuk menerobos ke alam esensi sejati. Menurutmu apa konsekuensinya jika kakak senior Zhao Feng kembali dan mengetahui tentang Ye Qing? Konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan jika kamu menyembunyikan berita tentang Ye Qing? Lu Yan hanya berdiri diam di sana dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Ketika dia berbicara tentang Ye Qing, meskipun dia tahu bahwa Ye Qing telah menerobos kerana Yuan sejati, masih ada sedikit rasa hormat dalam kata-katanya. Kakak senior Zhao Feng akan kembali. Tapi kali ini, Liu Yun sedikit terkejut. Mata Liu Yun dipenuhi ketidakpastian. Di antara seluruh Akademi Suantian, ada sepuluh siswa teratas dalam daftar. Dia, Liu Yun, juga salah satu dari yang di atas. Dia memiliki keinginan untuk melawan siswa lain, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menjadi nomor satu di daftar terpopuler. Zhao Feng, nomor satu dalam daftar terpopuler dan salah satu dari sepuluh siswa unggulan Akademi Suantian. Dia benar-benar orang gila yang fokus pada pengembangan tubuh fisik. Keahlian terbaiknya di hari kerja adalah bertarung dengan tubuhnya di luar. Selain itu, dia juga seorang maniak petarung. Selama ada rumor bahwa seorang pejuang mendekati tingkat kultifasinya, Zhao Feng akan menantangnya. Menurut Zhao Feng, dia tidak punya tujuan lain selain bersaing dan meningkatkan efektivitas tempurnya. Di usianya yang baru 18 tahun, dia juga seorang jenius terbaik. Ketika dia meninggalkan Akademi Suantian setahun yang lalu, dia sudah setengah langkah memasuki ranah Yuan Sejati. Dia telah memberitahukan bahwa dia tidak akan kembali ke Akademi Suantian kecuali dia menerobos alam Yuan Sejati. Sudah lama sekali berlalu dan belum ada kabar dari Zhao Feng. Beberapa murid Akademi Suantian mengira Zhao Feng sudah mati. Tapi dia tidak menyangka Liu Yun akan mendengar berita tentang kakak senior Zhao Feng dari Lu Yan lagi hari ini. Itu wajar, kakak senior Zhao Feng telah memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam Yuan Sejati tingkat ketiga. Dalam perjalanan pulang, dalam waktu kurang dari tiga hari, kakak senior Zhao Feng akan kembali. Apakah Anda bersedia untuk datang? Bersamaku lagi, ingin mengetahui kebenaran Ye King. Melihat ekspresi Liu Yun, Lu Yan tersenyum dan berkata dengan lembut. Lu Yan, sebagai orang ketiga dalam daftar, selalu mengikuti Zhao Feng sebelumnya. Sekarang setelah seorang pejuang seperti Ye King muncul, dia tentu ingin mengetahui lebih banyak tentang Ye King sebelum kakak senior Zhao Feng kembali. Realitas Virtual Apalagi sebelum ini, berita tentang Ye King mematikan Lu Ziki yang berada di alam Yuan Sejati membuat Lu Yan ragu. Meskipun hatinya kagum, dia ingin tahu lebih banyak tentang keterampilan seni bela diri Ye King dan bersiap. Liu Yun mendengarkan kata-kata Lu Yan dan berita yang dia dapatkan dari Lu Yan, dan matanya berkedip-kedip dengan berbagai cahaya. Tetapi setelah berpikir sejenak, dia kemudian berkata berturut-turut Saya tidak akan pergi, saya tidak akan pergi. Jika kamu mati di halaman Ye King, itulah akhirnya. Mata Liu Yun penuh tekat, dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dalam pikirannya, ada juga kekuatan Ye King di Pegunungan Tianyin, dan adegan di mana Ye King mematikan keluarga Lu dengan satu pedang. Bahkan ketika Liu Yun memikirkan Zhao Feng, meskipun jantungnya masih berdebar-debar dan dia sedikit kagum pada Zhao Feng, ketika dia memikirkan Ye King, Liu Yun merasa jantungnya bergetar. Dia tidak mampu menyinggung siapapun dari kedua sisi. Namun, jika dia harus memprovokasi, dia lebih memilih-memilih Zhao Feng. Bagaimanapun, Zhao Feng belum kembali selama lebih dari setahun, dan dalam benak Liu Yun, kesannya masih tetap berada di puncak alam bawaan. Bahkan ada sedikit ejekan di hati Liu Yun. Lu Yan belum pernah melihat Ye King mengambil tindakan dengan matanya sendiri. Dia tidak tahu betapa menakutkannya Ye King, dan dia berani merepotkan Ye King. Dia mungkin mati tanpa mengetahui caranya. Sampah, kamu baru saja melihat orang luar seperti Ye King duduk di lehermu. Lu Yan memandang Liu Yun, dengan sedikit rasa dingin di matanya, dan mengumpat dengan marah. Saat ini, setelah mendengar kata-kata Lu Yan, wajah Liu Yun berangsur-angsur menjadi gelap. Ledakan, tubuh Liu Yun segera meletus dengan aura bawaan tingkat ke-8, dan dia berkata dengan marah Lu Yan, pergilah, kamu tidak diterima di sini. Liu Yun juga marah saat ini, meskipun dia dikalahkan oleh Ye King, dia masih menjadi salah satu siswa unggulan Akademi Suantian. Lu Yan ini sebenarnya menyebutnya sia-sia di hadapannya, yang membuatnya marah. Lu Yan tidak berkata apa-apa lagi saat ini, hanya mendengus dingin, lalu menjauh dari tempat itu. Di belakang Lu Yan, Liu Yun berdiri di sana dengan tenang, amarahnya perlahan meredah. Kakak senior Liu, apakah kita benar-benar tidak pergi? Apa yang akan kita lakukan jika kakak senior Zhao Feng kembali saat itu? Di halaman, ada orang lain yang jelas-jelas adalah Yang Feng. Pada saat ini, mata Yang Feng terlihat rumit dan dia bertanya. Yang Feng juga melihat penghinaan yang diderita Liu Yun sekarang, dan hatinya terasa rumit saat ini. Haha, jadi bagaimana jika Zhao Feng menerobos ke alam esensi sejati? Jika dia mencari masalah untuk Ye King, akhir hidupnya akan mirip dengan Lu Ziki, kata Liu Yun dengan ejekan dan penghinaan di wajahnya. Wajah Yang Feng tegas saat ini, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Setelah Lu Yan meninggalkan halaman Liu Yun, ekspresinya tidak yakin. Dia mengutuk dengan marah Liu Yun, Lu Yan, kamu pecundang, karena kamu tidak berani pergi, maka aku akan pergi sendiri dan menunggu kakak senior Zhao Feng kembali. Lalu aku akan mendapatkan panenmu yang bagus. Lu Yan mengumpat dengan marah, lalu melirik ke tempat Ye King berada dan berjalan langsung menuju halaman Ye King. Itu adalah halaman terbaik tempat tinggal siswa unggulan di seluruh Akademi Suantian. Ketika Lu Yan berjalan menuju halaman Ye King, beberapa prajurit juga melihat Lu Yan, dan bahkan melihat ekspresi dingin di wajah Lu Yan. Terdengar suara seru. Apakah kakak senior Lu Yan ini akan merepotkan Ye King? Lu Yan adalah orang kuat di daftar billboard, dan dia tampaknya tidak puas dengan Ye King. Ye King bertindak terlalu jauh. Meskipun sebelumnya ada rumor bahwa dia mematikan tetua keluarga Lu, itu semua hanyalah rumor. Aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, jadi aku tidak mempercayainya. Ya, bahkan jika kamu berada di alam Yuan sejati biasa, kamu tidak segila itu. Ada berbagai seruan, dan beberapa murid dari Akademi Suantian mengikuti Lu Yan dan mengepung halaman tempat Ye King berada. Saat ini, Ye King sedang berada di halaman. Ini adalah halaman dengan radius sekitar 3 sampai 400 meter persegi. Dinding halaman tingginya hampir 2 hingga 3 meter dan seluruhnya berwarna coklat, seolah-olah terbuat dari baja berwarna coklat yang dilebur dan dituang. Di area tengah terdapat bangunan 2 lantai. Di halamannya ada arena seni bela diri kecil. Saat ini, Ye King sedang duduk bersila di lapangan seni bela diri. Matanya tertutup rapat, dan di depannya ada pedang King Feng, yang melayang miring di udara dan bergerak perlahan ke depan. Melihat pedang King Feng yang tergantung di langit, mata Ye King bersinar dengan gembira. Ini adalah seni pengendalian pedang. Saat kamu mencapai level Daceng, kamu akan bisa terbang dengan pedang. Pada saat itu, kamu hanya perlu dengan kekuatan mental yang kuat, bahkan menghunus pedang yang jaraknya ribuan mil bukanlah masalah. Saat Ye King selesai berbicara, saat berikutnya, pedang King Feng bergetar, dan kemudian mulai terbang langsung di halaman dan di sekitar halaman sekitarnya. Berdengung, ada semburan udara di udara saat ini. Ada juga sedikit kegembiraan di mata Ye King. Keterampilan mengendalikan pedang ini tampaknya merupakan salah satu keterampilan spiritual yang diperoleh Ye King di tempat warisan orang tua tiga pedang. Setelah Anda berlatih ke level awal, Anda bisa mulai terbang sederhana dengan pedang. Ketika budidaya Qin Ye Feng menerobos ke alam yuan sejati, teknik tubuh pedang sembilan surga miliknya juga menerobos ke tingkat kedua, sehingga membangkitkan jiwa pedang pendamping tingkat kedua. Di bawah pengaruh jiwa pedang, saat menghadapi seni bela diri yang berhubungan dengan ilmu pedang, Ye King bisa memulainya secara langsung. Jadi, saya mulai mempelajari seni pengendalian pedang. Setelah itu, Ye King langsung memulai. Selama hampir setengah bulan berikutnya, Ye King terbiasa dengan praktik pengendalian pedang. Hingga hari ini, dia akhirnya memahaminya dan Ye King bisa merasakan kekuatan teknik pengendalian pedang ini. Hal ini membuat Ye King merasa bahagia di dalam hatinya, dia menunggu kapan di masa depan dia akan mempraktikkan teknik pengendalian pedang ini hingga tingkat yang tinggi, dan kemudian teror dari teknik ini akan benar-benar meledak. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan marah dari luar halaman. Ye King, kamu kura-kura tersembunyi, keluar dari sini. Saya ingin membantu kakak senior Zhao Feng untuk melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk tinggal di halaman ini. Suara di luar pintu seperti bel yang keras, dan dia bergegas masuk langsung di halaman. Apakah ada yang mencari masalah? Mendengarkan suara yang datang dari luar halaman, mata Ye King berkedip-kedip dan dia berkata dengan lembut. Setelah memasuki Akademi Suantian, Ye King fokus pada peningkatan kultifasinya. Mengenai Lin King Chan dan ibunya, dia bahkan tidak menyelidikinya, dia khawatir jika dia mengungkapkan tujuannya terlalu cepat akan menimbulkan kebencian sebagian orang, terutama mengenai masalah Sang Song. Hati Ye King Ye King juga mengharapkan beberapa pemikiran siswa lain di Akademi Suantian. Namun, yang mengejutkan Ye King adalah para siswa Akademi Suantian ini sebenarnya menunggu sampai sekarang untuk menimbulkan masalah baginya. Ye King telah mengumpulkan kekuatan jiwanya, sehingga dia bisa dengan mudah merasakan situasi eksternal. Meskipun dia tidak melihatnya, situasi orang-orang ini terpatri di benak Ye King seperti sebuah gambar. Pada saat ini, di luar halaman Ye King, Lu Yan, dengan mata alis pedang dan mata berbintang, berdiri di luar gerbang Ye King, matanya dipenuhi cahaya dingin. Dia telah tiba di luar halaman Ye King, dan telah mengucapkan kata-kata yang menghina Ye King, tapi Ye King tidak menganggapnya serius dan tidak membuka pintu, yang membuatnya merasa marah. Ye King sebenarnya tidak menganggap dirinya serius. Di balik itu, beberapa siswa dari Akademi Suantian juga mengeluarkan berbagai suara kemarahan kali ini. Ye King, kamu pengecut, keluar dari sini. Ye King, keluar dari sini. Ye King, apakah kamu takut? Kamu adalah seorang pejuang di alam Yuan Sejati, kenapa kamu tidak berani tampil seperti ini? Ada berbagai suara yang membicarakannya dari dunia luar, meskipun beberapa pejuang ragu-ragu ketika menyebutkan budidaya rilem Yuan Sejati Ye King, kebanyakan dari mereka dipenuhi dengan kemarahan. Bagaimanapun, perbedaan antara alam Yuan Sejati dan alam Siantian terutama terletak pada perbedaan konsentrasi ki sejati. Ye King hari ini baru saja menerobos ke alam esensi sejati. Ketika dia baru saja mulai memadatkan energi aslinya dan belum berlatih seni bela diri yang sesuai, jaraknya tidak terlalu besar. Hanya dengan memanfaatkan periode waktu ketika Ye King tidak akrab dengan Ye King untuk menyusahkan Ye King, kita dapat memiliki kesempatan. Jika tidak, ketika Ye King menguasai seni bela diri di alam Yuan Sejati, mereka tidak akan memiliki peluang. Apalagi beberapa dari orang-orang ini punya ide sendiri-sendiri di dalam hatinya. Setelah Ye King kalah, akan ada satu tempat lagi untuk siswa seperti itu, mungkin dia bisa menekan Ye King, atau bahkan memaksa Ye King untuk mengambil tindakan, dan kemudian memberikan hukuman untuk Ye King. Lu Yan berdiri di luar halaman Ye King, sudah sangat marah. Dia melirik ke pintu halaman Ye King, dan kemudian berteriak dengan marah Ye King, karena kamu tidak keluar, jangan salahkan aku karena tidak memberi muka. Aura siantian tingkat 9 di tubuh Lu Yan benar-benar meledak pada saat ini, dan kemudian pedang panjang muncul di tangannya. Kemudian, energi bawaan tingkat ke-9 puncak Lu Yan dituangkan langsung ke pedang panjang di depannya. Pada pedang panjang, kekuatan agung semakin kuat. Tampaknya pada saat ini, pedang panjangnya hendak merobek ruang itu. Selama proses ini, mata banyak prajurit di belakang dipenuhi dengan ketakutan. Kakak senior Lu Yan sungguh luar biasa. Ini terlalu menakutkan. Ini sudah setengah langkah menuju alam Yuan sejati. Ya, jika pedang ini jatuh, halaman ini akan hancur. Apakah Ye King benar-benar pengecut? Itu terlalu mengecewakan. Ada berbagai suara horor, dan banyak prajurit yang terkejut ketika melihat pemandangan di depan mereka. Lu Yan marah di dalam hatinya. Awalnya dia tidak ingin melakukan ini. Tapi karena Ye King tidak pernah muncul, dia tidak bisa disalahkan. Pada saat ini, pedang itu akan jatuh. Namun, pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Ledakan, hati Lu Yan berhenti, dan kemudian dia melihat sesuatu seperti bayangan bergegas ke arahnya. Apa ini? Lu Yan merasa ngeri dan buru-buru ingin melarikan diri. Tapi bayangan ini seperti hantu, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Ledakan. Kemudian, pedang tersebut langsung mengenai pedang panjang di tangannya. Sambil meraung, pedang panjang di tangan Lu Yan terbang keluar, lalu menghantam tanah dengan keras. Lalu, pedang panjang ini muncul. Seperti pisau tajam, ia berputar di kehampaan. Menusuk, pedang ini menempel di sisi Lu Yan, dan saat berikutnya, pedang itu melesat ke dalam kehampaan seperti anak panah panjang, terbang ratusan kaki jauhnya dalam sekejap mata. Pada saat ini, banyak murid di sekitarnya juga terkejut. Setelah melihat pedang panjang ini muncul di langit, tampak seperti hantu, mata banyak prajurit menunjukkan keterkejutan dan kengerian. Apakah ini mengemudikan pedang? Bagaimana Ye Qing bisa tahu cara menggunakan pedang? Ini adalah salah satu seni bela diri terbaik di antara seni bela diri tingkat spiritual. Hanya dalam beberapa tahun, tidak mungkin untuk memulai, apalagi mematikan musuh dengan pedang. Tapi apa yang Ye Qing baru saja melakukannya? Mengapa pengendalian pedang begitu kuat? Itu terlalu menakutkan. Apakah Ye Qing begitu kuat? Ada berbagai macam suara yang mengerikan. Pada saat ini, pedang Qing Feng digantung di depan Lu Yan, ujung pedangnya menghadap Lu Yan, dan aura dingin memenuhi udara. Lu Yan merasa sedikit ketakutan dan mau tidak mau menelan seteguk air liur. Agak ketakutan? Dia berkata Ye Qing, apa yang ingin kamu lakukan? Saya orangnya kakak senior Zhao Feng. Jika kamu berani mengambil tindakan, saya pasti tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah ketika kakak senior Zhao Feng kembali. Beberapa murid lain di sekitar juga terkejut saat ini, melihat pedang Qing Feng di lapangan, mata banyak prajurit penuh dengan keterkejutan, dan mereka tidak berani mengatakan apapun. Saat ini, suara dingin terdengar. Gulungan. Di saat yang sama, aura yang agak tajam memenuhi udara langsung dari pedang Qing Feng. Banyak murid lainnya, saat ini, tidak berani berhenti sama sekali, dan mulai membubarkan diri secara langsung, ketika melihat tempat di tengah, mata banyak prajurit penuh dengan kekaguman. Ye Qing ini terlalu kuat. Jangan main-main denganku. Saya tidak tahu apakah Zhao Feng akan menjadi lawan Ye Qing setelah dia kembali. Ada berbagai macam seruan. Banyak prajurit memandang halaman Ye Qing dengan rasa kagum di mata mereka. Lu Yan tidak berani mengatakan apapun saat ini, tetapi ketika dia melihat pedang Qing Feng di depannya, dia merasa sedikit gemetar. Dia hanya melihat lebih dalam ke halaman Ye Qing, lalu segera meninggalkan tempat itu. Di antara kerumunan, ada sepasang mata yang melihat ke halaman Ye Qing, dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Sepertinya aku punya rekan satu tim. Pemilik tampilan ini bergumam pelan kali ini. Menusuk, pedang Qing Feng meraung, lalu kembali ke halaman dan mendarat di tangan Ye Qing. Itu memang sangat kuat, tetapi dengan kekuatanku saat ini, masih sedikit berbahaya jika aku menghadapi Tuan Istana Lin Feng Yang. Aku perlu meningkatkan kekuatanku dan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Ye Qing merasakan kekuatan di tubuhnya dan bergumam pelan, gumam. Sekarang, kekuatannya sudah berada di tingkat kedua dari alam Yuan sejati. Namun, kekuatan semacam ini memberikan tekanan pada mereka yang berada di alam Yuan sejati, terutama di kalangan prajurit veteran alam Yuan sejati seperti Master Suantian. Dia belum dapat menemukan berita apapun tentang ibunya. Namun, sudah waktunya untuk mulai mencari keberadaan Lin Qingcan. Setelah tiba di Akademi Suantian, ini adalah pertama kalinya Ye Qing meninggalkan halaman rumahnya. Berjalan di jalan, banyak murid Akademi Suantian memandang Ye Qing dengan rasa ingin tahu dan kagum di mata mereka. Berita sebelumnya bahwa Ye Qing telah menguasai seni pengendalian pedang dan memaksa Lu Yuan mundur tanpa ada yang muncul telah menyebar ke seluruh Akademi Suantian. Selain itu, Ye Qing awalnya adalah seorang prajurit dalam daftar naga dan phoenix dari kekaisaran Qin besar dan memiliki reputasi tinggi, jadi ada banyak prajurit yang mengenal Ye Qing. Ye Qing akan melihat apakah dia dapat menemukan orang yang cocok untuk bertanya tentang Lin Qingcan pada saat ini. Dia mendengar beberapa suara berbicara yang mengejutkan Ye Qing. Pernahkah kamu mendengar, Master baru Akademi Qing yang telah tiba? Dia adalah orang yang dikirim oleh Sekte Sang. Dia memiliki tingkat kultivasi di puncak alam Yuan sejati. Dikatakan bahwa dia juga membawa penjahat. Sekarang siswa penjahat memblokir pintu. Dua kakak laki-laki di Billboard telah menderita kekalahan yang tragis. Pergi dan lihat. Bukankah Akademi Qing yang baru saja mengalami perubahan besar? Kenapa kamu masih berani memprovokasi Akademi kami? Haha, Akademi Qing yang selalu mendominasi. Jika Ye Qing mematikan ketua-tetua mereka, bagaimana mungkin penguasa istana yang baru melepaskannya? Ada berbagai macam suara berbicara mendengarkan suara-suara berbicara di sekitarnya. Mata Ye Qing dipenuhi dengan keterkejutan. Bukankah Master Akademi Qing yang sang yang? Mengapa ada penguasa istana baru yang datang? Beberapa prajurit juga melihat Ye Qing dengan keterkejutan di mata mereka. Setelah itu, Ye Qing berhenti tinggal dan bergegas menuju gerbang Akademi Suantian. Mendengarkan suara-suara di sekitarnya, Ye Qing akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Putra tertua dari Tetua Akademi Qingyang yang dipenggal oleh Ye Qing pada saat itu sedang berlatih di Sektesang. Kali ini, putra tertua dari Tetua Agung yang mengetahui berita tersebut dan mengirim orang ke Kekaisaran Qing besar terlebih dahulu untuk membalaskan dendam ayah dan adik laki-lakinya. Wajah Ye Qing tenang dan dia berjalan langsung menuju pintu. Namun, ada sedikit kesungguhan di hatinya. Ye Qing tahu bahwa tempatnya sekarang adalah Kekaisaran Qing besar, dan Kekaisaran Qing besar adalah salah satu negara di wilayah Lihuo. Selain Kekaisaran Qing, ada banyak negara. Seluruh benua Suantian sangat luas, dan terdapat sekte dan kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Sangsong adalah kekuatan yang jauh melebihi tiga universitas besar Kekaisaran Qing. Di atas alam Yuan sejati, yaitu orang kuat di alam niat sejati. Di seluruh Kekaisaran Qing besar, tidak ada prajurit di atas alam sejati. Putra tertua dari Tetua ternyata adalah seorang pejuang di atas alam sejati, jadi ini masih memberi tekanan pada hati Ye Qing. Sepertinya aku masih tidak bisa mengendur. Ye Qing bergumam pelan dengan sedikit kesedihan di hatinya. Awalnya, dia hanya ingin berlatih dengan ketenangan pikiran, dan setelah mencapai tingkat kultifasi tertentu, dia bisa memasuki Sangsong. Namun ia tidak menyangka krisis akan selalu menyertainya. Kali ini, putra tertua dari sesepu agung hanyalah bawahan yang diutus olehnya, apakah dia akan datang sendiri lain kali. Oleh karena itu, Ye Qing tidak lagi tinggal, dan bergegas menuju gerbang dengan bantuan teknik gerakan Lei Yun. Dia ingin menilai melalui bawahan ini dan melihat metode apa yang dilakukan putra sulungnya. Apakah itu Ye Qing? Apakah Ye Qing juga mengetahui berita tentang Akademi Qingyang? Anak gembala itu terlalu sombong. Sekarang orang paling berkuasa di Akademi Qingyang kita adalah Ye Qing. Ayo kita pergi dan lihat apa konsekuensinya bagi Ye Qing. Dalam beberapa hari terakhir, anak gembala itu telah melumpuhkan banyak orang di sekolah kita. Mari kita lihat konsekuensi Ye Qing hari ini. Meskipun Ye Qing turun tangan di tengah jalan, jika dia bisa mengalahkan anak gembala itu dan memenangkan pertarungan demi sekolah kita, aku tidak akan pernah memarahinya lagi. Saat Ye Qing bergerak, beberapa prajurit di sekitarnya juga melihat sosok Ye Qing, secercah cahaya melintas di mata seseorang dan mereka berseru. Kemudian, dia mengikuti Ye Qing langsung menuju gerbang Akademi Suantian. Saat ini, ratusan orang sudah berkerumun di sekitar gerbang Akademi Suantian. Di antara orang-orang ini, terdengar suara gemuruh. Kemudian, sesosok tubuh terlempar dengan keras, dan kemudian menghantam tanah dengan keras. Ini adalah pria yang sedikit gemuk melihat prajurit kurus seperti anak laki-laki di seberangnya. Ada sedikit keterkejutan di matanya, wajahnya pucat, dan dia menyemburkan seteguk darah. Kakak senior Lin Loyang, apa kabar? Seseorang segera menindaklanjuti, mendukung pria yang terluka parah itu, dan bertanya dengan cemas. Wajah Lin Loyang pucat, dengan bekas darah bocor dari sudut mulutnya, dan matanya serius. Ketika dia melihat ke sisi yang berlawanan, ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Saya baik-baik saja, Lin Loyang berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi kali ini, terdengar suara tawa. Sampah? Apakah semua siswa di Akademi Suantian adalah sampah sepertimu? Hal ini membuat banyak siswa Akademi Suantian merasa takut dan marah, dan mereka melihat ke arah yang berlawanan. Di seberang Lin Loyang dan yang lainnya, ada seorang pria muda mengenakan pakaian putih. Dia tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dengan ekspresi kekanak-kanakan di wajahnya, tetapi ketika dia melihat banyak siswa di Akademi Suantian, mata pemuda ini penuh dengan ejekan dan penghinaan. Anak gembala, kakak laki-laki kita dari Akademi Suantian tidak ada di sini, jadi kamu hanya bisa memanfaatkan bahaya orang lain. Kamu orang menyebalkan, aku ingin kamu memahami kesenjangan antara dirimu dan dirimu sendiri. Anak gembala, tunggu sampai kakak laki-laki kita kembali dan kamu akan dipukuli hingga menjadi cacat. Kakak senior Yeking sedang dalam perjalanan ke sini, tunggu saja dan mohon ampun. Pada saat ini, mata banyak prajurit di sekitar penuh dengan amarah, dan ada berbagai macam suara kemarahan. Anak gembala itu hanya berdiri di sana, memandangi para pejuang ini dengan tatapan mengejek. Namun, dia juga melihat sekeliling. Kali ini dia datang ke Akademi Suantian karena Yeking. Jika Yeking tidak muncul selama sehari, dia akan terus memblokir pintu sampai dia memaksa Yeking keluar. Tepat ketika anak gembala ingin melakukan sesuatu yang lebih, pada saat ini, terdengar cibiran. Apakah kamu anak gembala? Apakah kamu diutus oleh kakak laki-laki tertua Lutian Feng? Bersamaan dengan cibiran ini, sesosok tubuh keluar dari kerumunan. Ada beberapa prajurit lain di sekitar, pada saat ini, ketika para prajurit ini memandang Yeking, mata mereka dipenuhi dengan kerumitan dan sedikit kekaguman. Ada juga beberapa suara diskusi. Yeking lah yang ada di sini. Kamu King. Yeking sudah berada di alam elemen sejati. Anak gembala ini jelas bukan tandingan Yeking. Sudah ada secerca harapan di mata banyak pejuang di sekitarnya. Sebelumnya, anak gembala, seorang pejuang muda, diblokir di luar gerbang Akademi Suantian. Hal ini membuat banyak pejuang dari Akademi Suantian merasa malu. Sekarang kedatangan Yeking telah memberi mereka ketenangan pikiran. Apakah kamu Yeking? Mereka yang berani menyentuh kakak senior lu benar-benar pemberani. Hari ini, aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah di depanku, bersujud dan mohon ampun, akui kesalahanmu, dan pada saat yang sama hancurkan milikmu budidaya sendiri. Saya akan mengampuni Anda seumur hidup. Hidup? Jika tidak, Anda akan menyesalinya nanti. Mendengar kata-kata Yeking, anak gembala itu juga menoleh. Melihat sosok Yeking, wajah anak gembala itu penuh dengan ejekan dan senyuman, dan dia tertawa liar. Pada saat yang sama, anak gembala juga merasakan kultivasi Yeking, dan terkekeh. Kemudian, tingkat kultivasi di tubuhnya meledak secara tiba-tiba. Alam Yuan sejati tingkat ketiga. Bocah gembala ini jelas berada di alam Yuan sejati tingkat ketiga. Sebelumnya, meskipun dia telah lama diblokir di depan Akademi Suantian, dia tidak pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Sekarang, dengan ledakan kekuatan sebenarnya, angin kencang telah terjadi di seluruh tempat. Apa? Bocah gembala ini adalah seorang pejuang di alam Yuan sejati tingkat ketiga. Kekuatan semacam ini telah melampaui kekuatan Yeking. Apakah Yeking masih bisa menang? Ada berbagai macam suara horor, dan ketika dia melihat ke arah anak gembala itu, ada juga sedikit kengerian di matanya. Di pinggir kerumunan, di gedung tinggi Akademi Suantian, ada juga orang-orang yang menyaksikan pemandangan di sini. Apakah ini murid dari Sekte Sang? Tampaknya saudara laki-laki Lu Tian Feng memiliki status tinggi di Sekte Sang. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengirim orang ke kekaisaran Qin besar dengan mudah. Yeking perlu dikirim keluar secepat mungkin. Mata pria parubaya itu berkedip-kedip, matanya berpikir, dan dia bergu mampelan. Orang ini jelas adalah Lin Feng Yang, Master Akademi Suantian yang pernah membawa Yeking ke Akademi Suantian sebelumnya. Sebelumnya, ketika anak gembala datang ke Akademi Suantian, Lin Feng Yang sudah mengetahui berita tersebut. Pada awalnya, Lin Feng Yang tidak menganggap serius anak gembala itu, tetapi di waktu berikutnya, anak gembala itu benar-benar mengalahkan banyak siswa terkenal dari Akademi Suantian, dan kemudian dia menarik perhatian Lin Feng Yang. Apalagi setelah melihat pertarungan di lapangan, Lin Feng Yang semakin terkejut, anak gembala ini masih sangat muda, namun sudah memiliki budidaya alam yuan sejati tingkat ketiga, yang membuatnya merasa ngeri. Anda tahu, bisa memiliki kultivasi semacam ini di usia muda hanya mungkin dilakukan di sekte sang. Secara logika, budidaya semacam ini tidak akan meninggalkan sangzong, tapi bagaimana bisa sampai ke kekaisaran kin besar. Setelah mendengarkan beberapa perkataan anak gembala tersebut, Lin Feng Yang akhirnya mengerti bahwa anak gembala ini sebenarnya diutus oleh saudaranya Lu Tian Feng, yang membuatnya merasa ngeri. Apakah kamu adik laki-laki Lu Tian Feng? Mendengar kata-kata anak gembala itu, Ye Qing memiliki sedikit keterkejutan di matanya dan berbicara. Sebelum datang, Ye Qing sudah menebak-nebak di benaknya. Namun, ketika dia akhirnya mendapatkan kata-kata sebenarnya dari anak gembala ini, Ye Qing masih terkejut. Tingkat budidaya alam Yuan sejati tingkat ketiga, dan usianya sangat muda, lebih muda dari dirinya, tetapi tingkat budidaya lebih tinggi dari dirinya, yang membuat Ye Qing merasa sedikit malu karena dia duduk di dalam sumur dan melihat ke dalam langit. Haha, kakak laki-laki Lu Jian Yuan sedang mengasingkan diri untuk menerobos konsepsi artistik sejati tingkat ketiga. Dia tidak bisa keluar, jadi saya datang untuk membalas dendam atas namanya. Jika Anda memiliki kesadaran diri, bunuh saja diri Anda sendiri. Wajah anak gembala itu penuh dengan tantangan, dan ketika dia melihat ke arah Ye Qing, matanya penuh dengan penghinaan. Berita yang terungkap di sela-sela kata-kata tersebut membuat banyak pejuang terlihat ngeri di mata mereka. Haha, jika kamu ingin aku bunuh diri, mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan. Ye Qing juga marah oleh anak gembala ini saat ini. Meskipun dia merasa serius di dalam hatinya bahwa saudara laki-laki Lu Tian Feng, Lu Jian Yuan ternyata adalah praktisi konsepsi artistik sejati tingkat ketiga. Dia tidak terlalu memasukkannya ke dalam hati. Dia hanya memiliki pengembangan konsepsi artistik sejati. Namun, hanya dalam beberapa bulan, dia telah menerobos dari lusa ke alam esensi sejati tingkat kedua. Selama dia memiliki sumber daya yang cukup, tingkat kultifasinya akan tetap terobosan. Melihat Ye Qing sama sekali tidak tergerak, dia bahkan tidak mengindahkan kata-katanya. Wajah anak gembala yang berdiri di sana penuh amarah saat ini, dan dia meraung dengan suara dingin jika itu masalahnya, pergilah ke neraka. Berdengung, di tubuh anak gembala, tingkat kultifasi alam Yuan sejati tingkat ketiga meledak secara langsung. Fluktuasi Zen Qi yang kental di tubuh langsung mengoyak udara di sekitarnya. Lalu, dia meninju Ye Qing. Sepertinya terdengar suara ledakan gas di udara. Ada banyak prajurit di sekitar, dan banyak prajurit yang memiliki kekhawatiran di mata mereka. Melihat kurangnya gerakan Ye Qing, anak gembala itu merasa sinis di dalam hatinya. Dia telah mendengar sebelumnya bahwa kultifasi Ye Qing telah mencapai alam esensi sejati, dan dia masih mempedulikannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Qing ini sangat sia-sia. Dia bahkan tidak bisa menghindarinya. Sekarang dia hanya bisa berdiri di tempatnya, tadinya mendarat, serang sendiri. Namun, pada saat ini, anak gembala itu mendekati Ye Qing yang jaraknya puluhan meter. Tiba-tiba, mata Ye Qing berubah. Sinar cahaya dingin memenuhi cetakan Ye Qing. Ilmu pedang. Bunuh dengan satu pedang. Saat Ye Qing selesai berbicara, saat berikutnya, pedang bermata hijau keluar dari tubuhnya. Kemudian, ia menembus langit. Pedang Qing Feng, ini adalah senjata spiritual, secara alami dapat dimurnikan oleh Ye Qing dan terkandung di laut dan Tian Qi. Terdengar suara tikaman di udara, seolah kainnya terkoyak. Jaraknya pendek dan tiba di sini dalam sekejap. Tidak baik, wajah anak gembala itu ngeri, dan dia berseru. Ye Qing, yang pada awalnya tidak dianggap serius olehnya, tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang begitu besar pada saat ini. Di bawah kekuatan ini, dia sudah merasakan krisis kematian. 50. Tidak baik,